Hari kedua masa pengeblengan seluruh unsur Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang publik disuguhkan berbagai kegiatan dasar dunia kemiliteran mulai dari baris berbaris hingga upacara para desenja meski sebagian pihak menilai kegiatan ini kental dengan gaya militer Presiden Prabowo menekankan hal ini bukan military way melainkan pembentukan disiplin dan kesetiaan kepada bangsa dan negara kami akan diskusikan hal ini bersama dengan para narasumber bergabung saat ini tenaga ahli utama kantor komunikasi Presiden Prita Laura kemudian bergabung juga bersama kami mantan Gubernur Lemhanas Ledjen Purna Wirawan Agus Wijoyo dan Direktur Eksekutif Pol Tracking Hanta Yuda Selamat sore semuanya apa kabar? Selamat sore Terima kasih sudah hadir dalam disusi kami kali ini Mbak Prita begini walaupun kemudian sudah dijelaskan juga dan ditegaskan oleh Pak Prabowo bahwa kegiatan ini bukan masalah unsur kemiliteran begitu ini memang buat membentuk bonding dari para anggota Kabinet Merah Putih begitu tapi kan yang publik lihat tidak bisa menutup mata bahwa ada unsur seragam disitu kegiatan baris berbaris disana sebetulnya apa yang menjadi hal penting sampai pendekatan ini diberikan pendekatan semacam ini diakmil militer diberikan kepada anggota-anggota Kabinet baru di pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibrani Baik Mas Tufal, Presiden Prabowo Sudianto mengadopsi aspek-aspek positif dari berbagai saat Kalau kita melihat pertama kali Kabinet Merah Putih diundang ke rumah Pak Prabowo di hambat ini artinya sebuah cara kekeluargaan diambil disana untuk welcoming cara welcoming ini aspek positif paling baik adalah dengan cara kekeluargaan Setelah itu di dalam handbalan berbagai motivasi-motivasi, kemudian juga visi serta kemudian juga bagaimana dibuka pandangannya mengetahkan tantangan global yang ada tantangan-tantangan yang akan dihadapi kita sebagai satu bangsa dan setelah itu kemudian diperdalap bagaimanapun seorang pemimpin ini membutuhkan sebuah kedisiplin sebuah tim membutuhkan sebuah kedisiplinan sebuah tim membutuhkan sebuah visi yang sama sebuah tim membutuhkan sebuah gerak langkah yang sama sebuah tim membutuhkan ketompakan sebuah rasa yang sama inilah yang ingin dibentuk sebenarnya dan cara-cara ini kita bisa melihat bahwa dengan cara kemudian pelatihan yang kemudian dilakukan pengemblengan kata-kata media dilakukan di lembah bidar ini hal-hal tersebut terbentuk kami ada di sini sejak awal dan saya berbicara dengan beberapa menteri mohon maaf saya tidak bisa mengebutkan satu per satu namanya karena saya harus minta ingin terlebih dahulu pada para menteri tersebut dan dari hasil saya bicara dengan para menteri ini satu hal yang juga sangat menarik disampaikan selain mereka belajar disipin satu komando juga adalah memiliki satu raksa yang sama ini penting jadi sebuah raksa yang sama untuk kemudian memperjuangkan hal yang sama sebuah nasionalisme patriotik yang kemudian dibangun secara bersama satu hal juga yang sangat menarik adalah pada saat latihan baris berbaris contohnya latihan baris berbaris dipimpin oleh tentara setingkat alatman begitu ya dan kemudian di dalam peserta baris per baris jadi disini ada Al Jendral kita tahu ada Piranto kemudian kita ada Sardis Samsudin bahkan Presiden Sistri sama Kepresiden menjadi anggota dari peserta tersebut terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!